Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ke-11 ini pukul 7 pagi temen-temen ya suhu di luar ini sekitar 3,5 temen-temen ya suhu di luar ini 23,5 23,5 derajat celcius pagi sekali tapi ternyata suhunya sangat dingin ya bayangkan kalau tanpa pemanas otomatis ini ayam ini udah kedinginan dan suhu yang ditunjukkan oleh alat saya ini 32,5 ini di dalam temen-temen dan ini mati otomatis temen-temen nanti kalau suhunya melebih 33 atau pas 33 dan ini saya rasa udah minta di setting lagi temen-temen ya jadi umur 11 hari ini yang disarankan ya yang disarankan dari panduan untuk ayam petelur itu pada umur 8-14 hari itu suhunya atau temperatur kandangnya sekitar 28-30 derajat celcius dan ini minta di setting ulang ya temen-temen supaya kita juga suhunya tercukupi dan tidak boros listrik temen-temen Oke sekarang kita setting matinya di 30 ya suhu 30 ya matinya matinya di suhu 30 ya matinya di suhu 30 Nyalanya di suhu Aduh matinya di suhu 30 Nyalanya di suhu 28 28 baru nyala baru nyala gini jadi nanti settingan ini lampunya akan mati otomatis pada suhu 30 temen-temen dan akan nyala otomatis pada suhu 28 jadi nanti lampu ini udah settingan jadi suhu atau temperatur di dalam kandang akan pas atau sesuai dengan kebutuhan ayam tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin jadi pas itu menurut buku referensi ya aturan ya menurut aturan secara teori jadi ini suhu yang di luar itu 32 ini lampunya saya nyala satu yang dua mati temen-temen tapi lampu penerangan tetap saya buat nyala oke terus hari ini kemarin sudah pakai air putih dan hari ini saya coba pakai obat ya pencegahan untuk mencegah bila terjadi di gejala supaya tidak tidak tambah parah ya temen-temen supaya tidak tambah parah jadi gunakan neomeditril temen-temen neomeditril kita menuju ke lumbung obat tempat obat nah neomeditril seperti ini indikasi untuk CRD komplek kolibasilus korisa kolera aturan pakai 0,1 mili tiap kilo gram berat badan atau setengah mili tiap liter air minum diberikan selama 3-5 hari berturut-turut bila perlu pemberian diulang setelah 7-10 hari jadi ini pemberian kita nanti 3-5 hari dirasa udah cukup ya kita berhenti atau 3 hari udah cukup ya kita berhenti kita ganti ke vitamin lagi ya tapi di sela-selanya ya temen-temen di sela-sela obat atau ganti vitamin itu kita kasih air putih temen-temen ya satu hari atau dua hari temen-temen ya jadi gantian jadi kita jeda temen-temen ya terus seperti ini temen-temen untuk kemasannya saya beli 100 mili harga 35.000 temen-temen cukup lumayan ya temen-temen cukup mahal terus kemasan di dalam gini oke langsung saja ini temen-temen kebutuhan air Insyaallah sekarang udah kita tiga kasih tiga liter ya temen-temen kasih tiga liter berarti kalau itu per liternya per liternya ini setengah mili tiap liternya setengah mili berarti tiga mili ya kita kasih tiga liter berarti kasih berapa ya satu liter air minum diberikan kita kita anggap 4 liter aja temen-temen supaya gampang kebutuhan 4 liter kita kasih berarti 2 mili temen-temen ya 4 liter kita kasih 2 mili oke langsung saya mempergunakan gelas ukur temen-temen supaya tepat ya sangat sedikit sekali campurannya artinya hemat ya artinya hemat harganya memang mahal tapi hemat ya temen-temen ini totalnya adalah 50 mili kalau di 2 mili ini 10 ini 5 mili temen-temen segini 2 mili kurang lebih ya separohnya ini oke langsung saja temen-temen kita aplikasikan baik ini kita kasih kalau segini 5 mili kita kasih setengah aja temen-temen 2 setengah 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 11 11 11 11 12 12 12 13 11 12 12 13 memang populasi sedikit itu memang agak kurang efisien temen-temen tapi nggak apa-apa tapi efisien uang artinya hemat gitu Oke udah bersih udah ngalir sekarang kita isi aja kita tuang silahkan Bismillahirrahmanirrahim ini udah 4 liter kita tutup bagian ujung sana dan kita nyalakan lagi dan yang di sisa-sisa mungkin ada sisa-sisa itu kan air putih jadi nggak jadi masalah ya bertemu dengan obat ya jadi setiap kali habis ganti obat atau ganti vitamin kita selingi dengan air putih temen-temen nah ini udah minuman dah siap temen-temen dan ini indikasi lampu mati ya mati yang situ juga tidak mati dan disitu suhunya masih 31 berarti didalam ini lumayan ya temen-temen jadi ayamnya udah lumayan termasuk kuat udah mulai belajar agak dingin temen-temen suhu temperatur 28-30 derajat jalsius dan teman-temen juga harus tepat ya penempatan sensornya dari itu kalau bisa ya disesuaikan yang paling tepat menurut menyenengan menurut teman-teman tapi yang jelas jangan di atas temen-temen ya tapi di bawah atau di sesuai posisi ketinggian dari ayam temen-temen nah seperti itu posisinya gantung sesuai dengan ketinggian ayam jadi karena panas itu cenderung cenderung di atas ya naik ya cenderung di atas ya yang dingin cenderung di bawah jadi ceknya untuk penempatan sensornya itu kalau bisa dibawah sesuai dengan ketinggian dari ayam dan cek berikutnya bisa temen-temen cek juga sekali-kali kita pegang dan kakinya kita tempelkan di tangan kalau dingin dingin berarti itu kedinginan teman-teman ya mungkin itu teman-teman untuk kegiatan serangkaian kegiatan hari ke-11 untuk pemberian pakan udah enggak beri banyak ya di di galon ya jadi kelebihannya kalau pakai galon seperti ini kan itu hidup kita bisa tahan agak lama dan teman-teman tidak harus setiap pemberikannya selama itu kita penuhi udah aman tinggal kita ngurusin minum saja itu oke baik teman-teman itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa like share comment dan subscribe dan juga pas lonceng supaya teman-teman dapat memberitahuan dari video-video saya selanjutnya saya akhri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat Aisyah tetap semangat Oke matinya di 30 ya suhu 30 ya matinya di suhu 30 sebelumnya disini jalati